Halo teman-teman ketemu lagi dengan Tukang Amplas Pada video kali ini proyek kita adalah meripan frame sepeda Kepunyaan Pak Iwan dari Madiun Dan sepedanya ini adalah sepeda road bike Yaitu spesialis Tipe Tarmac SL2 Ini bahannya karbon dan kalian bisa lihat untuk catnya sebenarnya kondisi masih bagus Walaupun ini seri Tarmac yang lumayan lama Tapi kondisi masih mulus masih bagus banget Dan warnanya pun ini warna hitam dan putih cukup simpel Tapi dia ada motif raw karbonnya Jadi serat karbonnya itu dia masih ada guys Seperti ini kalian bisa lihat kan Ini karbon asli di dalamnya motifnya itu di clear Jadi masih kelihatan untuk motif serat karbonnya Dan serat karbonnya bentuknya bagus sekali guys Nah berhubung Pak Iwan sudah bosan dengan warnanya dan ingin ganti warna Pak Iwan request untuk di repaint dengan warna hitam Perpaduan warna grimica Lalu nanti ada perpaduan lagi dengan warna bunglon guys Oke langsung saja ini proses pertama kita amplas dulu medianya Lanjut lagi setelah proses pengamplasan selesai kita naik ke epoxy Setelah epoxy kering kita lakukan pengamplasan kembali Supaya permukaannya halus dan licin Sekaligus mengoreksi untuk bagian-bagian yang kurang halus Jadi kita amplas kembali Kemudian setelah itu baru kita naik ke warna dasar Untuk warna dasarnya saya pakai warna hitam Jadi kita semprotkan dulu warna hitam menyeluruh ke semua bagian framenya Sampai warna hitamnya menutup dengan sempurna Nah lanjut lagi setelah warna hitamnya kering Kemudian saya masking menggunakan isolasi kertas Kita buat grafis sebelum naik warna grimica Dan jadinya seperti ini Untuk proses masking seperti ini Memakan waktu lumayan lama Jadi hampir 3 jam lebih Karena membuat garisnya, grafisnya Supaya benar-benar lurus dan simetris Oke lanjut lagi setelah itu kita naik warna Berikutnya yaitu warna grimica Lanjut lagi setelah warna grimica-nya kering Sekarang kita waktunya pengelupasan masking Isolasi kertasnya Dan untuk pengelupasan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit Padahal ini tadi masang maskingnya Membuat masking isolasi kertasnya memakan 3 jam Lanjut lagi kita ke proses pemberian tulisan Untuk tulisannya tetap spesialis Cuma warnanya ini nanti kita buat warna bunglon Jadi kita dasari dulu pakai warna hitam Baru kemudian warna bunglon Kemudian saya tutup masking lagi Untuk membuat list pada pinggir hurufnya Itu warnanya adalah warna brilliant gold guys Lalu pada bagian logo kita warnai brilliant gold juga Nah ini untuk tulisan spesialisnya Sudah kering waktunya kita kelupas untuk masking cutting stikernya Terima kasih telah menonton! Dan terakhir di bawah sheet post ini ada strip garis warna-warni juga Kita kembalikan seperti aslinya awal tadi Jadi ada warna biru, merah, kuning, dan hijau guys Lanjut lagi setelah proses pewarnaan pemberian tulisan sudah selesai Kita ke proses finishing pengekliran Untuk pengekliran ada 2 tahap Yaitu tahap awal pertama saya clear Kemudian biarkan sehari kering Amplas kembali Kemudian saya clear kembali Baru terakhir nanti proses finishing untuk pemolesan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan inilah hasilnya teman-teman Hasil repaint kita Frame sepeda spesialis Tarmac SL2 Punya Pak Ewan dari Madiun Warnanya adalah warna hitam Dan perpaduan grey mika Jadi simple Lalu di bagian depan ini ada logo spesialisnya Itu warna brilliant gold Ini kalau dirabah sudah halus, sudah mulus Jadi tidak terasa nutnya sama sekali Dan kemudian ada tambahan lagi Di atas, di dekat head tube Itu ada logo spesialis kecil juga Warna brilliant gold Sesuai dengan request Pak Ewan Ditambah logo kecil di atas Dan untuk hasil clearnya Kalian bisa lihat sendiri untuk glossingnya Sudah bagus, sudah glowing Lalu di bagian down tube Kanan-kiri, nah ini yang spesial Jadi tulisannya Spesialis ini dia pakai warna bunglon Dan warna bunglonnya ini bunglon yang mahal Gradasinya halus banget Dan tajam banget untuk warna bunglonnya Jadi ada warna ungu, biru Dan ada semua kemerah-merahannya Lalu dibalut dengan list Warna brilliant gold Menambah kesan mewah Atau kesan elegan pada tulisannya guys Lanjut lagi pada bagian Tengah Di bawah Tempat seatpost Ini kita kembalikan seperti semula Ada warna garis-garisnya Warna biru, merah, kuning, dan hijau Lalu di bagian belakang Juga ada Tulisan spesialis sama Warnanya juga bunglon Dan dengan list warna brilliant gold Lanjut lagi akan saya tunjukkan Untuk detail Kemulusan dan tingkat glossy-nya Ini pada bagian fog Kalian bisa lihat Warnanya hitam polos Dan Untuk clear-nya sudah glossy banget Sudah glowing Dan hasilnya pun juga flat Lalu pada bagian frame Detailnya seperti ini Untuk hasil finishing-nya Sudah glossy, glowing Dan flat juga Yang Mewah itu tulisannya spesialis ini guys Kalian bisa lihat sendiri Warnanya bisa berubah-rubah Dari biru ke ungu Lalu ada kemerah-merahannya juga Tergantung sudut cahaya Dan sudut pandang kita Ini hasilnya juga sudah mulus Di bagian atas Warnanya hitam seperti ini Sudah mulus juga Dan Di bagian depan Di head tube Hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Dan akhirnya selesai juga Project repaint kita Kali ini Meripaint frame sepeda Kepunyaan Pak Iwan Dari Madion Dan ini sudah selesai Sudah siap Untuk diambil sendiri Karena Beliau Pak Iwan Kemarin mengantar sendiri Framenya Kemudian ini Nanti Sudah saya kabari Sudah jadi Akan diambil lagi Oleh Pak Iwan Mudah-mudahan Pak Iwan Suka dan puas Dengan hasilnya Tidak lupa saya mengucapkan Terima kasih Mudah-mudahan juga Video ini bermanfaat Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya